Sebuah truk pikap pengangkut kambing mengalami kecelakaan hingga terguling di Tol Ngawi Solo, di Desa Juru Rejo, Ngawi, Jawa Timur, Senin, 19 Juni 2023. Akibat kecelakaan ini, dua ekor kambing tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam video yang beredar luas di media sosial, puluhan kambing terjatuh dan tergeletak di tengah jalan tol. Sementara mobil pikap sudah ringset dan menghantam pembatas jalan tol. Sedangkan sopir pikap tampak tergeletak pasrah di bahu jalan tol. Kecelakaan itu sendiri terjadi karena mobil mengalami pecah ban. Dari keterangan kasat lantas Polres Ngawi itu Ahmad Fahmi Aditama, pikap dengan Nopol 88565MA itu mengangkut 50 ekor kambing. Pikap itu dikemudikan oleh warga Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Solo bernama Isdarmawan. Kambing-kambing itu akan dibawa ke Solo, Jawa Tengah untuk menjadi hewan kurban. Namun saat sampai di kilometer 579.600 B tepatnya di desa Jururejo, Kabupaten Ngawi, kendaraan mengalami pecah ban belakang. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan karena pecah ban belakang kanan, sehingga selip dan terguling, ujarnya saat ditemui, Senin, 19 Juni 2023. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sedangkan empat penumpang pikap mengalami luka dan harus dirawat di RSU Dengawi. Sedangkan dua ekor kambing tewas di lokasi. Sementara kerugian diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Sementara kerugian diperkirakan sekitar 3 juta rupiah.